Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para calon youtuber dan youtubers pemula? Semoga senantiasa sehat dan bahagia Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba berbagi tips dan tutorial 8 cara menjadi youtuber pemula Jika berkenan, simak sampai habis penjelasannya agar informasinya untuk diterima Let's go! Keberhasilan youtuber memiliki penghasilan tinggi Membuat banyak orang tertarik untuk terjun ke dunia yang sama Apakah anda salah satunya? Jika ya, siapkan minuman dan cemilan kesukaanmu sambil menyimak penjelasannya berikut ini Menjadi youtuber besar tentu saja bukan jalan yang mudah Banyak hal yang harus dilakukan Sama halnya seperti memasak Menjadi konten kreator di platform sosial youtube juga butuh langkah atau cara yang tidak sederhana dan tidak mudah Berikut ini caranya Pertama, pilih kategori sukses yang anda inginkan Orang awam mungkin hanya tahu sukses menjadi youtuber sebatas terkenal dan memiliki penghasilan melimpah saja Padahal, setidaknya ada 3 jenis kesuksesan yang dapat diraih dari menjadi youtuber Sukses pertama, jumlah pelanggan atau subscriber Tentu saja anda harus menyediakan konten yang menarik dan untuk menarik para pengguna youtube agar menekan tombol subscribe pada kanal atau channel anda Sukses kedua, keterikatan Kategori ini berhubung dengan jumlah likes, komentar, dan bagikan atau share yang anda miliki Semakin banyak yang melakukannya, maka anda dapat disebut sebagai youtuber dengan keterikatan tinggi Sukses ketiga, monetisasi Kategori ini berhubungan dengan penghasilan yang akan didapatkan sebagai seorang youtuber profesional Tentu saja jumlah penghasilan setiap youtuber akan berbeda-beda tergantung pada kualitas video, jumlah penonton atau viewers, dan aspek lainnya yang menjadi pertimbangannya Cara kedua, buat target Tak ada salahnya membuat target untuk kanal atau channel yang anda kelola Targetnya tentu bisa beragam Mulai dari target viewers, subscribers, atau lainnya yang dapat membuat channel anda semakin besar Cara ketiga, tentukan tema atau topik sesuai dengan kemampuan anda Tema merupakan hal yang penting, pastikan memilih tema yang anda kuasai Hal ini akan mempermudah anda dalam menyampaikan informasi Beberapa contohnya seperti tema musik, game, kuliner, fashion, dan lain sebagainya Cara keempat, pilih jenis konten video Anda dapat memilih jenis konten yang cocok dengan topik tersebut Jenis kontennya seperti pendidikan, hiburan, atau menunjukkan Tidak hanya harus sesuai dengan tema atau topik, jenis kontennya harus sesuai dengan karakter dan kemampuan Konten yang disajikan sebaiknya tidak hanya menghibur Tapi juga memiliki nilai edukasi Itu poin yang sangat penting, rekan-rekan Cara kelima, bangun karakter Karakter atau ciri khas menjadi salah satu cara menjadi youtuber yang sukses Ciri khas yang dapat anda tonjolkan misalnya Intonasi bicara, tagline menarik, atau penampilan yang unik Bangunlah karakter yang sesuai dengan jati diri anda Cara keenam, buat konten yang menarik Mulailah membuat konten yang menarik Konten menarik dibangun dengan beberapa persiapan mulai dari memikirkan ide Persiapan perlengkapan teknis pembuatan video Proses produksi, editing, sampai tahapan mengunggah video ke kanal youtube Cara ketujuh, promosi Promosi menjadi hal yang tak kalah penting Manfaatkan sosial media untuk membangun kanal youtube anda Gunakan seluruh potensi sosial media sebagai media promosi Agar channel anda semakin banyak dikunjungi orang Cara keenam, konsisten Cara menjadi youtuber yang terakhir adalah konsisten Untuk menjadi youtuber yang besar dan dikenal semua orang Anda harus konsisten menyajikan konten yang menarik dan berkualitas dari waktu ke waktu Tentu saja, hal ini tidaklah mudah Namun, dengan komitmen yang kuat, anda pasti bisa menjadi youtuber Informasi aplikasi edit video youtuber Salah satu hal terpenting dalam membuat konten di youtube adalah kualitas dari video tersebut Kualitasnya dapat dilihat dari banyak aspek seperti audio, editing, posisi pengambilan video, pencahayaan, dan lain sebagainya Untuk anda yang masih bingung tentang aplikasi edit video apa saja yang biasanya digunakan Berikut kami berikan daftarnya Di situ ada Adobe Gramiore Pro Apple E-Movie Corel Video Photo Lightworks Kain Master Viva Video Maker Semua aplikasi editing video tersebut dapat diunduh melalui internet Silahkan di searching aja Hal lainnya yang tak kalah penting dalam proses produksi sebuah video youtube adalah perangkat kamera atau alat perekam yang digunakan Anda sebenarnya tidak perlu menggunakan perangkat mahal Yang terpenting adalah kualitas kameranya Saat ini sudah banyak ponsel dengan kualitas kamera yang bagus Anda bisa memanfaatkan kamera canggih itu untuk merekam video youtube anda Untuk pencahayaan yang bagus anda bisa menggunakan ring light yang saat ini juga sudah sangat mudah dijumpai Banyak toko elektronik dan e-commerce yang menjualnya Sangat disarankan untuk menggunakan tripod saat merekam video untuk youtube Kamera menjadi lebih stabil dan nyaman untuk ditonton Demikian soap rekan-rekan youtuber pemula ulasan lengkap tentang bagaimana cara menjadi youtuber Yang terpenting dalam menjadi youtuber bukanlah perangkat atau alat yang mahal tapi keseriusan dalam berkarya Di awal mungkin viewers yang didapat belum banyak tapi jangan menyerah Terus berusaha memberikan yang terbaik dan viewers akan datang dengan sendirinya Untuk menyaksikan konten-konten yang anda unggah Oke sop selamat mencoba dan semoga sukses Bravo